Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok riset biomaterial jurusan kimia Fakultas BIPA UD Vitas Jember akan mempersembahkan video tentang pembuatan komposit panis selulosa asetat dengan metode polimerisasi fase uam Komposit merupakan senyawa gabungan dari material-material yang memiliki perbedaan sifat untuk menghasilkan material ketiga yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi Pada penelitian ini, komposit terdiri dari dua komponen penting yaitu membran selulosa asetat dan polianilin Polianilin merupakan polimer yang sering digunakan diantara polimer-polimer lainnya karena memiliki kestabilan dan konduktivitas yang tinggi serta mudah disintesis Konduktivitas polianilin pada keadaan garam emeraldine berada di atas polimer non-konduktif berkisar 1-100 cm per cm Polianilin mempunyai kelemahan berupa sifat fisiknya yang kaku dan mudah rapuh sehingga sulit untuk dibentuk menjadi film fleksibel Dari sifat tersebut, kekakuan dapat diatasi dengan pembentukan komposit dengan penambahan substrat Substrat yang akan digunakan di penelitian ini yaitu selulosa asetat Selulosa asetat dipilih karena memiliki gaya antara molekul yang tinggi dan struktur kristal selulosa yang teratur serta dapat dengan mudah diproduksi dan dapat diperbaharui Konduktivitas selulosa asetat yang relatif rendah yaitu kurang dari 10-6 cm per cm dapat ditingkatkan dengan dikomposit dengan polianilin yang memiliki nilai konduktivitas lebih tinggi Proses pembuatan komposit terdiri dari dua tahap yaitu yang pertama pembuatan membran dan yang kedua proses polimerisasi Pembuatan membran selulosa asetat dilakukan dengan metode inversi fasa dengan step pertama yaitu pencampuran larutan casting yang terdiri dari selulosa asetat, DMP, DMSO, serta aseton Larutan kemudian akan diaduk dengan magnetic stirrer selama 1 jam Setelah proses pengadukan, larutan akan didiamkan selama 1 jam hingga gelembung dalam larutan hilang Larutan casting kemudian akan dicetak pada pelat kaca lalu direndam dalam bak koagulasi yang berisi akuades untuk mengeluarkan pelarutnya Membran yang sudah terbentuk kemudian dipotong dan direndam ke dalam larutan APSHCL Larutan APSHCL ini berfungsi sebagai dopan dan inisiator dalam polimerisasi polianilin Perendaman dilakukan selama 1 jam Membran kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaca yang berisi monomer anilin yang sudah dipanaskan hingga suhu 60 derajat Celcius Pemanasan dalam kotak kaca ini dilakukan selama 20 menit untuk pembentukan komposit pani selulosa asetat Komposit pani selulosa asetat yang terbentuk akan berwarna kehijauan Komposit kemudian dicuci dengan akuades untuk menghilangkan sisa oksidator yang tidak bereaksi Kemudian selama memasuki proses karakterisasi, komposit akan disimpan terlebih dahulu ke dalam desikator Karakterisasi komposit terdiri dari dua, yaitu uji konduktivitas dan FTIR Pada uji konduktivitas, komposit diukur dengan alat LCR-meter untuk mengetahui nilai resistivitas komposit Nilai resistivitas tersebut akan dimasukkan ke dalam persamaan rumus untuk diketahui nilai konduktivitasnya Nilai konduktivitas komposit pani selulosa asetat yang didapatkan yaitu sebesar 10 pangkat minus 1 sampai 100 cm per cm Karakterisasi selanjutnya yaitu menggunakan FTIR Uji sampel menggunakan analisis FTIR bertujuan untuk mengetahui terdapatnya vibrasi perenggangan dari polianilin Sehingga dapat dikonfirmasi dengan uji konduktivitas yang sebelumnya Kukus fungsi yang akan muncul sebagai tanda bahwa terdapatnya polianilin yaitu stretching ikatan NH, cincin benzoid, quinoid, stretching ikatan CU, dan bending ikatan CH Bilangan gelombang yang digunakan pada uji karakterisasi FTIR yaitu sebesar 500 hingga 4000 cm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton